Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PENINVASION Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Para wali, sebagaimana para nabi Bukan rohaniwan yang hanya tinggal di pandepokan dan nasrama Tetapi selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya Untuk mendalami ilmu sekaligus menyarkan Islam Mereka itu ibarat danau Memiliki kerohanian yang mendalam Dan pemikiran serta hati yang jernih Karena itu, mereka selalu didetangi orang-orang yang membutuhkan kedamaian rohani Selain itu, mereka juga seperti sungai Yang mengalirkan air dari danau ke seluruh lapisan masyarakat Sehingga mereka yang jauh dari mata air Dan jauh dari danau pun bisa tersirami rohaninya Kemampuan para wali menggalang kepercayaan umat melalui perjalanan dakwah yang tidak kenal lelah Dibarengnya apresiasi yang sangat tinggi pada agama lama Hindu, Buddha, Tantrayana, Kapitayan maupun lainnya Kematangannya dalam mengelola budaya Membuat ajakan mereka diterima oleh hampir seluruh penduduk nusantara Masing-masing wali memiliki tugas dan peran sendiri-sendiri Sehingga tidak ada bidang strategis yang luput dari perhatian mereka Mulai dari soal kerohanian, tata kemasyarakatan, strategi kebudayaan, pengaturan politik kekuasaan Usaha peningkatan perekonomian, pengembangan kesenian, dan sebagainya Strategi para wali dalam mengembangkan ajaran Islam di Bumi Nusantara Dimulai dengan beberapa langkah strategis Tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak Semua melalui proses penyesuaian Bahkan tidak jarang secara lahir bertentangan dengan Islam Tapi ini hanya strategi Misalnya, mereka dibiarkan minum tua, makan babi, atau mempercayai para danyang dan sangyang Secara bertahap, perilaku mereka itu diluruskan Para wali membawa Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka Bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka Tapi memperkuatnya dengan cara yang islami Para wali sadar betul Bahwa kenusantaraan yang multi-atnis, multi-budaya, dan multi-bahasa ini bagi mereka adalah anugerah Allah yang tiada tara Para ulama Nusantara penurus wali Songo Berusaha melestarikan ajaran dan strategi dakwah para pendahulunya itu secara arif Pesantren merupakan lembaga pendidikan warisan wali Songo Pesantren mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan Baik agama, kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya Dari pesantren inilah lahir para ulama, para pujaga kenamaan, para bupati, para guru, dan para raja serta pendekar penama Dari pesantren itu pula lahir kitab-kitab besar karya wali, ulama, dan pujaga Dan inilah kisah sembilan wali di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan wali Songo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan kesebelas dari Hussein bin Ali Beliau disebut juga Sunan Gresik, Syekh Maghribi Juga Madum Ibrahim, Asamarkondi Ia diperkirakan lahir disamarkan di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14 Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya kakek bantal Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendapatkan Islam di Jawa Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat Kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisikan di akhir kekuasaan Majapahit Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat Yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara Di kalangan wali Songo, Maulana Malik Ibrahim merupakan wali paling senior Dari kecil, Maulana Malik Ibrahim adalah termasuk anak yang cerdas Alim serta berwatak mulia Setelah cukup dewasa, Maulana Malik Ibrahim diminta ayahnya Barabat Yainul Alam agar merantuk berdakwah ke negeri selatan Maka bersama 40 anggota rombongan yang menyertainya, beliau mengaruhi samudera berhari-hari Mereka kemudian berlampu di Sedayu, Gresik pada tahun 1380 Masehi Mengenai tahun pendaratan, ini pun terdapat beberapa versi Setelah mendarat di kota Gresik, beliau memilih tempat di sebuah desa bernama Leran Di desa itulah, beliau mulai menjalankan dakwah Islam Dari sini, Malik mulai meluncurkan dakwahnya dengan gaya menjauhi konfrontasi Sebagian besar masyarakat setempat ketika itu menganut agama Hindu Agama resmi kerajaan Majapahit Sunan Gresik pun melakukan sesuatu yang sangat sederhana Yakni membuka warung Ia menjual rupa-rupa makanan dengan harga murah Dalam waktu singkat, warungnya ramai dikunjungi orang Sunan Gresik melangkah ke tahap berikutnya dengan membuka praktek sebagai tabib Dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran Ia terbukti mampu menyembuhkan berbagai penyakit Sunan Gresik pun seakan menjelma menjadi dewa penolong Apalagi ia tidak pernah mau dibayar Sunan Gresik cepat dikenal Karena ia sanggup menerobos sekat-sekat kasta Ia memperlakukan semua orang sama sederajat Berangsur-angsur Jumlah pengikutnya semakin bertambah Setelah jumlah mereka semakin banyak Sunan Gresik mulai mengajarkan tentang ajaran agama Islam Ia juga merasa perlu membangun bilik-bili tempat menimba ilmu bersama Model belajar seperti inilah yang kemudian dikenal dengan nama pesantren Dalam mengajarkan ilmunya Sunan Gresik punya kebiasaan khas Yakni meletakkan Al-Quran atau kitab hatis di atas bantal Karena itu ia kemudian dijuluki Kakek Bantal Kendati pengikutnya terus bertambah Sunan Gresik merasa belum puas Sebelum berhasil mengislamkan Raja Majapahit Ia paham betul Rakyat akan selalu merujuk dan berteladan pada perilaku Raja Karena itu Mengislamkan Raja merupakan pekerjaan yang sangat strategis Tetapi Sunan Gresik tahu diri Kalau langsung berdakwah ke Raja Pasti tidak akan digubis karena posisinya lebih rendah Karena itu ia minta bantuan sahabatnya Yang menjadi Raja di Cermain Konon Kerajaan Cermain itu ada di Persia Raja Cermain akhirnya datang bersama putrinya Dewi Sari Mereka disertai puluhan pengawal Dewi yang berwajah elok itu Akan dipersembahkan pada Raja Majapahit Dari sini Bercabang-cabanglah cerita mengenai Raja Majapahit itu Ada yang menyebut Raja itu Prabu Brawijaya V Ada juga yang menyebut Angkawijaya Nama Angkawijaya Tercantum dalam Serat Kanda Disitu disebutkan Dia adalah pengganti Mertawijaya Alias Damarwulan Suami Kencaonawungu Terlepas dari siapa Sang Raja sebenarnya Yang jelas penguasa Majapahit itu akhirnya bersedia menemui rombongan Raja Cermain Sayang usaha mereka gagal total Sang Raja hanya mau menerima Dewi Sari Tetapi menolak masuk Islam Hal itu pun ditolak Raja Cermain Dan membawa kembali Dewi Sari pulang Sunan Gersek sendiri tidak patah hati dengan kegagalan misi itu Ia pun terus melanjutkan dakwahnya Dari satu wilayah ke wilayah lain Ada satu kisah yang menarik ketika Sunan Gersek melakukan dakwah Ketika itu Alam menunjukkan data tanda tidak bersahabat Musim kemarau panjang membuat tanah menjadi kering kerontang Sumber air semakin berkurang di Pulau Jawa Alam yang tidak bersahabat Membuat situasi sosial kala itu sangat rentan Kejolak sosial, perang saudara, tawuran antar kelompok Terjadi di mana-mana Suatu waktu Seperti biasa Sunan Gersek berkeliling dari kampung ke kampung Tibalah pada suatu siang yang teri di suatu kampung Dari jauh beliau melihat ada kerumunan banyak warga di satu tempat Karena ingin tahu apa yang sedang dilakukan warga pada siang yang panas di musim kemarau itu Syekh Maulana pun mendekat Betapa kagetnya ketika beliau melihat ada seorang gadis yang sedang diikat Di api dua lelaki kekar dan berwajah bengis Lebih kaget lagi Ketika Sunan Gersek mendapat informasi Bahwa gadis berbalut kain putih itu adalah anak tanpa orang tua Yang tidak dipersembahkan pada dewa untuk meminta hujan Seketika Sunan Gersek merasa iba Dan ingin mengelamatkan gadis malang itu Mengetahui Sunan Gersek tidak menggagalkan ritual minta hujan itu Pemimpin ritual minta kedua lelaki berwajah sangat mengamankan Sunan Keduanya pun siap menjalankan perintah Anehnya Baru tidak melangkah menangkap Sunan Gersek Rutut kedua pria kekar itu ngilu Serasa kaku dan tidak bisa melangkah mendekat Pemimpin ritual pun segera bertindak untuk melanjutkan ritual Ia mencabut belati dan tidak menikam gadis itu Anehnya lagi Tangan sang pemimpin ritual juga ngilu Dan tidak bisa menghujam tubuh korban persembahan Dengan tenang Sunan Gersek kemudian membuka dialog Beliau bertanya Sudah berapa kali warga melakukan ritual minta hujan pada dewa Dengan korban nyawa manusia Mereka menjawab Kalau sudah melakukannya sebanyak tiga kali Apakah hujan sudah turun? Lanjut Sunan Gersek bertanya dengan kalem Kompak warga menjawab belum ada hujan yang mereka inginkan Kemudian Sunan Gersek melakukan negoisasi Dengan menawarkan dirinya saja yang berdoa minta hujan Asalkan gadis yatim piatu itu tidak dibunuh Permintaan Sunan Gersek diterima Kemudian beliau memimpin sholat istiskok Untuk memohon hujan pada Allah Saat Sunan Gersek sholat Langit tampak mendung dan menjadi gelat Tidak menunggu lama Hujan lebat kemudian mengujur wilayah tersebut Warga sangat gembira atas hujan itu Karena apa yang mereka rindukan sungguh terpenuhi Gadis yatim piatu itu pun diselamatkan Pada kesempatan itulah Sunan Gersek menyampaikan dakwah Menyampaikan ajaran agar anak yatim piatu harus dilindungi Bukan malah dijadikan korban persembahan bagi dewa Mereka tidak boleh disiasiakan dan diterlantarkan Melainkan harus disantuni Dan diperhatikan nasibnya Bukan dikorbankan pada dewa hujan Warga yang menyaksikan peristiwa itu tertegun Dan meminta pada seh maulana Agar diajarkan doa minta hujan Tanpa mengorbankan jiwa Dengan gembira Sunan Gersek akan mengajarkan hal itu Akan tetapi Mereka semua harus mengenal Dan mempelajari dulu agama Islam Pada akhirnya Mereka pun masuk Islam dengan mengikrakan syahadat Satu persatu Atas peristiwa tersebut Nama Sunan Gersek semakin terkenal Dan semakin banyak pengikutnya Adapun Sunan Gersek memiliki tiga istri Yakni Siti Fatimah Binti Alinurul Alam Maulana Israel Dan dikarunai dua anak Yaitu Maulana Mukfaroh dan Sarifah Sarah Istri kedua Yakni Siti Mariam Binti Syed Subakir Dan memiliki empat anak Yaitu Syed Abdullah Syed Ibrahim Syed Abdul Ghafur Dan Syed Ahmad Istri ketiga Yakni Wan Jamilah Binti Ibrahim Jainun Al Akbar Asmar Kondi Dan dikarunai dua anak Yaitu Syed Abbas Dan Syed Yusuf Sunan Maulana Marek Ibrahim Wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah Atau tanggal 8 April 1919 Tanggal wafatnya Tertera pada prasasti makamnya Di Desa Kapura Sukolilo Kota Kresik Jawa Timur Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton! Selamat menonton!